Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia Ini general reading pembacaan kartu Energi banyak orang bisa cocok, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Bisa saja ada energi yang kebolak-balik Atau face versa Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain Ini hanya sekedar fun reading Ini hanya sebuah prediksi teman-teman Kepastian hanya milik yang maha kuasa Jadi kamu jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa Tema kita kali ini Yang akan terjadi Jika dia bertemu kamu lagi Di suatu saat Yang akan terjadi jika dia bertemu kamu lagi Ya entah dimana Jika kalian bertemu lagi Apa yang akan terjadi Ini bisa energinya Mantan gebetan kamu Atau Pasangan kamu Ya Atau orang di masa lalu Kita akan lihat Kita akan lihat Yang akan terjadi Saat dia bertemu kamu lagi Jika kalian bertemu kembali Apa yang akan terjadi Ada kartu Tree of swords Kalau aku lihat disini ya Sepertinya ini ada hubungan Yang memang sudah selesai Bisa dia yang tiba-tiba memutuskan hubungan ini tanpa sebab Atau emang ini tiba-tiba menghilang tanpa sebab Atau bisa jadi jelas-jelas Dia memang sudah memutuskan kamu Ya Perpisahan kalian ini ada sebabnya Mungkin karena pihak lain Bisa pihak ketiga Atau orang-orang terdekat kamu Ya Pihak lain gitu Aku ngerasa disini dia kayak Gak punya kemampuan untuk menjalani hubungan ini sama kamu Makanya hubungan ini ya terpaksa harus berhenti Hubungan ini terpaksa harus terputus Hubungan ini terpaksa harus selesai Ya Beberapa dari kalian ini aku ngerasa ada yang masih sendiri Kalaupun kamu punya pasangan disini Tapi kamu kayak lebih sering sendiri gitu ya Ini lebih kepada energy single sih Kalau aku lihatnya Nah di kartu egg of cups Aku melihat sepertinya kamu sempat mengatakan sesuatu sama dia Yang dimana itu mungkin membuat dia merasa terpojokan Membuat dia merasa seperti disalahkan Dan akhirnya disini dia kayak memilih untuk pergi dari kamu Disini dia memilih untuk menjauh dari kamu Ya Dan aku ngerasa disini teman-teman Ada sikap atau mungkin ada perkataan kamu yang membuat dianya pergi Dan terasa banget disini ya Ada energi kemarahan kamu sama dianya Artinya mungkin kamu kebawa emosi ya Jadi disaat marah Kamu kebawa emosi sehingga kamu disini kayak mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar Atau mungkin ada sikap yang membuat dia disini kayak yaudah deh hubungan ini gak usah dilanjut gitu Makanya dia disini memilih pergi dari kamu Dan aku ngerasa disini Sepertinya kamu bener-bener fokus sama diri kamu sendiri Ya Untuk kamu disini yang single Sepertinya kamu menunggu orang lain Atau memang menunggu orang baru yang bisa datang ke dalam kehidupan kamu Tapi kamu tidak terlalu mengharapkan dia yang datang ke dalam kehidupan kamu Ya Ya tetap fokus tapi memang sekalian menunggu orang lain atau orang baru Tapi mungkin orang yang datang ini kayak bukan orang yang kamu harapkan gitu loh ya Mungkin dari sisi Atau dari segi kriteria Gak cocok sama kamu Jadi memang ini seperti orang yang bukan kamu harapkan Tapi dia hadir ke dalam kehidupan kamu gitu ya Ini ada hubungan yang berjalan sangat santai Ada hubungan yang berjalan sangat slow Mungkin kamu sama dia disini sudah lama kenal Tapi tidak ada kejelasan Sudah lama jalan bareng Tapi gak ada keputusan Seperti itu Coba kita lihat lagi energi kamu dan dia disini Seperti apa Yang akan terjadi Jika dia bertemu kamu lagi Aku melihat sepertinya disini Kamu emang berdealing dengan seseorang yang punya pemikiran yang baik ya Punya pemikiran disini yang bijak sebenarnya Dia orangnya disini cerdas Dan aku melihat energi dia kayak Mencoba untuk yang dimana Baik untuk kamu atau baik untuk dia Dalam arti disini dia berusaha ya Untuk move on Atau pergi ke dalam kehidupan kamu Adalah untuk kebaikan kalian bersama Jadi baik untuk kamu Baik untuk dia Kayak gitu Karena hubungan ini Sepertinya memang gak bisa Dipaksakan Namun aku ngerasa disini ya Kamu kayak benar-benar healing Dengan perasaan kamu saat ini Jadi disini ada suatu perasaan Yang terpulihkan ya Kamu seperti menyadari sesuatu Jadi ada pemahaman yang mungkin Salah Dan kamu gak sengaja disini Menjalankan pemahaman kamu kepada dia Yang pada akhirnya ini membuat hubungan kalian Jadi kayak lebih Kelihatan lebih runyam Gitu Dalam arti disini mungkin Pemahaman yang sempat kamu Jalankan itu adalah Pemahaman yang berbeda Mungkin seperti prinsip Visi Ya Atau mungkin disini ada batasan-batasan Dimana Ini kalian saling bertolak belakang Kamu prinsipnya A Dia maunya B Gitu ya Kamu punya batasan Kamu punya visi Yang begini Yang begitu Nah dianya beda lagi Dan itu jadi gak ketemu Tengahnya Gak balance ya Dan itu sepertinya Membuat hubungan kalian disini Kayak Kelihatan lebih runyam Atau mungkin disini Yang biasanya kamu Terlalu emosian sama dia Dan akhirnya itu Tidak membantu Apa-apa dalam hubungan ini Dalam hubungan kalian Jadi justru Kayak menjauhkan dia dari kamu Dan saat ini ya itu Kamu paham Ya Kamu kayak menyadari Gitu Jadi aku merasakan disini Ada energi emosional kamu Yang terpulihkan Mungkin selama ini ya Kamu suka bawa emosian Sama dia Jadi kamu lebih paham Bahwa untuk ke depannya Kamu disini Gak bisa terlalu emosian Sama seseorang ya Disini kamu paham Dan disini kamu harus berubah Namun dibalik itu Dia masih kayak berdoa sih Masih kayak berdoa Teman-teman disini Jika suatu saat Dia bisa bertemu kamu lagi ya Jika suatu saat nanti Dia masih bisa bersama kamu lagi Kita lihat lagi Bagaimana hubungan Kamu dan dia Bagaimana hubungan Kamu dan dia Bagaimana hubungan Kamu dan dia Oke jadi disini Dia sudah jadi Masa lalu kamu Itu yang aku rasakan Ya Kalian berdua disini Saling bernostalgia Bernostalgia dalam arti Ketika kalian melihat Foto kalian masing-masing ya Mungkin ada foto kamu Yang tersimpan Di hp-nya dia Atau mungkin Di kamunya ya Juga masih ada Tersimpan fotonya dia Jadi setiap kalian disini Melihat foto masing-masing Itu membawa Energi nostalgia Jadi flashback lagi Ke belakang ya Ini merindukan Satu sama lain sih Di antara kalian Dan akhirnya disini Ada yang memahami bahwa Memang ada kesalahpahaman Di antara kalian Sambil melihat foto Sambil merenung Ya Jadi berakhirnya Hubungan kamu dan dia disini Kayak membawa Perubahan di dalam hidup kamu ya Atau mungkin Perubahan di dalam hidup dia juga Ini bisa Perubahannya Ya Menjadi lebih baik Atau emang Malah sebaliknya Ya Karena jelas sekali disini ya The relationship is over No second chance ya Grow and transform your life Jadi memang ada perubahan Ya mungkin entah kamu Atau dianya Ke arah yang lebih baik Atau malah sebaliknya Addiction Hubungan ini sepertinya Kayaknya dijalani dengan Hasrat ya Hubungan yang dipenuhi dengan Gairah Dijalani dengan rasa obsesi yang besar ya Dan ini ada yang kayak masih Gak bisa sebenarnya tanpa kamu Ya Karena mungkin dia yang merasa Bergantung sama kamu disini Dia disini yang punya semangat Dia yang punya gairah atau hasrat Yang lebih besar sama kamu Makanya ketika hubungan ini berakhir Ketika hubungan ini tidak baik-baik saja Dianya disini yang mengalami Atau merasakan kekecewaan yang mendalam Karena emang dia disini yang lebih Excited sebenarnya sama kamu Ya Oke I like you Bagaimana hubungan kamu dan dia Aku melihat disini Sepertinya dia yang emang lebih dulu Mengejar-gejar kamu Dia yang lebih dulu disini Kayak menunjukkan Sinyal-sinyal atau tanda-tanda Bahwa dia disini menyukai kamu Ya Sangat tertarik sama kamu Jadi sebenarnya Kalau aku lihat Di awal pertemuan Atau di awal hubungan ini Sebenarnya hubungan yang begitu sweet Hubungan yang aku lihatnya sih Minim sekali konflik ya Sangat jarang sekali Nah ini ya Jadi memang kemungkinan Jika bertemu lagi nanti ini teman-teman Kamu mungkin akan melihat Sinyal atau tanda-tanda Dan kayaknya kamu Ya Dia punya firasat Dia disini masih tertarik Sama kamu Ada kemungkinan Suatu saat Entah kapan Ini mungkin dia akan Mencoba untuk Menghubungi kamu lagi Disini dia kayak Menunjukkan Kepeduliannya lagi Sama kamu Dia kayak menunjukkan Perhatiannya lagi Sama kamu Mungkin bisa jadi Dia disini akan Menelpon kamu Atau mengirimkan kamu Sebuah teks Atau email Ya dalam arti Dia mau gitu ya Kamu tahu bahwa dia Masih memikirkan kamu Bahwa dia disini Ya masih ada rasa Sama kamu Ya Cuma mungkin Di saat dia nanti Ingin bertindak Untuk ngechat Atau untuk Menghubungi kamu Dia mungkin juga Tahu sih sebenarnya Teman-teman Dia disini kayak Sadar Bahwa kalian sebenarnya Tidak ada hubungan Apa-apa lagi Dia sadar kalian Sudah membuat Batasan masing-masing Apalagi di kamunya nih Ya Kamu kayak udah Bener-bener membatasi Kamu kayak bener-bener Udah Menjaga jarak gitu ya Sudah menjauh dari dianya Yang sibuk Dengan kehidupan Kalian masing-masing Jadi antara Sebenarnya Udah ingin Udah pingin banget gitu ya Untuk bertindak Menghubungi kamu Atau pada akhirnya Disini Dia kayak Mengurungkan niatnya Ya Mengurungkan niatnya Untuk mencoba Menghubungi kamu Jadi antara Pingin bertindak Di tengah-tengah gitu ya Pingin bertindak Atau emang dia mengurungkan Ada dua kemungkinan Jadi kalau sebagai contoh nih ya Kalau mengurungkan Ini ibaratnya Handphone nih Handphone dia udah ngetik nih Dia udah ngetik ya kan Dia tanya nih Sekedar saya hello Atau Ya apa kabar gitu Cuma dia mikir lagi Oh iya kami kan hubungannya Udah gak ada apa-apa lagi nih Apalagi dia udah Membuat batasan Sudah jaga jarak Udah Itu chatnya dihapus lagi Jadi antara mau ngirim Sama gak jadi ngirim Gitu ya Oke Nah selanjutnya Kita akan lihat ya Seperti apa hubungan Antara kamu dan dia Seperti apa hubungan Antara kamu dan dia Ya Jadi kalian ini memang Sudah menarik diri Dari koneksi ini Ya Ada retreat Nah Lagi-lagi disini Ada addiction ya teman-teman Artinya ini memang Hubungan yang dipenuhi Dengan candu Dengan ketergantungan Dengan hasrat Dengan gairah yang besar Jadi salah satu Ngerasa bahwa hubungan ini Emang hubungan sepertinya Hanya sekedar Nafsu belakang Ya Bukan hubungan yang benar-benar Kayak tulus gitu loh Disini kalian berdua Kayak berusaha Untuk melepaskan diri Dari koneksi ini Oke Kalau ini mantan kamu Ya Jadi jika bertemu lagi disini Dia kayak ingin menawarkan Hubungan kembali Bersama kamu Namun kalau ini Orang yang memang Bersama kamu Atau pasangan kamu Saat ini Tapi kondisinya disini Mungkin kamu Dan dia lagi berjauhan Kamu dimana Dia dimana gitu ya Beda kota Atau beda negara Jadi jika bertemu nanti Aku melihat Ada rencana dia Untuk mengajak kamu serius Ada rencana dia disini Untuk berkomitmen Sama kamu Kalau ini energi Mantan kamu Atau energi masa lalu Aku melihat disini Ada kondisi Sepertinya Ketika mungkin dia datang lagi Untuk menawarkan Sesuatu sama kamu Dalam arti Ingin bersama kamu lagi Ingin kembali Disini aku melihat Sepertinya kamu Kayak masih ada Trust issue ke dianya Kayak sulit Bagi kamu disini Ya gak semudah itu Atau gak secepat itu Harus percaya dengan dianya lagi Atas apa mungkin Yang terjadi Di dalam hubungan kalian ya Tapi kalau ini Pasangan kamu Yang mungkin beda jarak ya Beda kota Beda negara Ketika dia disini Menawarkan hubungan yang Serius Hubungan yang Ingin berkomitmen Sama kamu Aku melihat sih Sepertinya dari Sisi kamunya Kayak belum yakin Sama diri kamu sendiri Mungkin kamu disini Punya Trauma Yang sebenarnya Kamu kayak Jadi takut gitu Sebenarnya Untuk menjalani Hubungan yang serius Atau hubungan yang Dalam arti Kesebuah Pernikahan Dengan dianya Mungkin kamu punya Pengalaman Pernah dikecewakan Ya Jadi disini Kamu kayak Pingin gitu Bener-bener Meyakinkan diri kamu sendiri Dan pingin Bener-bener Diyakinkan oleh Dia dulu Gitu ya Nah Pay attention To the red flag Aku ngerasa Kamu kayak Udah feeling sih Mungkin ketika Orang masa lalu ini Datang Kedalam kehidupan Kamu lagi Disini Kamu kayak Udah punya Virasat Jadi ketika Dia kembali Memberikan perhatian Sama kamu Kamu kayak Udah tau sih Apa maksud Dan tujuan Dia melakukan Seperti itu Ke kamu lagi Cuma karena Kamu ngerasa Hubungan yang Kamu jalani Sama dia Itu kayak Red flag So kamu kayak Lebih Pekah disini Untuk merasakan Ini kedatangan Dia bener-bener Tulus Atau hanya Modus Gitu ya Kemistri Nah Romantic feeling Dan perlu Kalian tau Teman-teman ya Kenapa dia Kembali lagi Disini Ingin kembali Lagi sama Kamu ya Mungkin ketika Nanti bertemu Dengan maksud Dan tujuannya Pengen bersama Kamu lagi Ya ini Sebenernya Ya Sebenernya Kamu itu Punya Ketertarikan Yang dimana Dirimu itu Seperti magnet Bagi dia Makanya dia Kembali lagi Sama kamu Ya ini Sepertinya Banyak banget Ini hubungan Yang on off Nanti kalau Udah pergi Dari kamu Dia melalang Buana Entah kemana Terus balik Lagi sama kamu Karena apa Apa yang dia cari Dari orang lain Ya Itu tidak Didapatkan Jadi semuanya itu Ada di kamu Makanya dia Kembali lagi Sama kamu Seperti yang Aku jelaskan tadi Ini hubungan Seperti Ada rasa Candu Ada ketergantungan Sama kamu Disini Makanya Balik lagi Balik lagi Lagi ke kamu Gak bisa dibohongi Dia ini Punya ketertarikan Yang luar biasa Ke kamu Ya Makanya disini Ada niat Dia sebenarnya Ada kerinduan Dia untuk Bisa merasakan Hubungan yang Romantis lagi Sama kamu Dia ingin Bersama dengan Kamu lagi Kita lihat ya Apa yang terjadi Ketika kalian Bertemu lagi 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 oke, ada kartu night of cups aku melihat disini ya, sepertinya akan ada yang memulai percakapan sedikit demi sedikit ya, mungkin ketika kalian bertemu nanti, disini mungkin dia yang akan membawa sesuatu sama kamu, berupa barang atau apapun itu jadi disini ada situasi dimana kalian akan saling ngobrol perlahan-lahan ya, mungkin dari say hello dulu, nanya kabar ini sambil melihat ekspresi masing-masing apakah masih ada yang marah, apakah masih ada yang kesel atau cemberut gitu ya, jadi ya walaupun disini ada rasa keraguan ada rasa canggung, tapi sepertinya dia akan mencoba untuk kayak mencairkan suasana gitu agar gak terlalu canggung, agar gak terlalu kaku dan aku ngerasa disini teman-teman ya aku ngerasa sih saat kalian disini ketemu ya emang situasinya kayak bebek aja semua rasa marah itu hilang semua rasa jengkel itu hilang dan sebenarnya ya kayak kamu disini merasa cinta lama bersama kembali disaat ketemu dia oke, apa yang terjadi jika kalian bertemu lagi ada suatu kesadaran yang aku rasakan saat kalian disini benar-benar bertemu jadi mungkin disini kayak saling menyadari kesalahan masing-masing ya, disaat kalian ketemu nantinya jadi mungkin kalian disini kayak flashback lagi oh, jadi ini toh yang membuat kita seperti ini jadi kayak ada sesuatu hal yang memunculkan kalian berdua disini untuk saling menyadari kesalahan kalian masing-masing nah ini ya six of pentacles ada perasaan dimana ini mungkin kamu atau dianya kayak merasa ya, kamu tuh sebenarnya emang gak bisa tanpa dia atau dia memang disini gak bisa tanpa kamu jadi memang ada kondisi dimana kayak kalian ini masih menginginkan satu sama lain kalian disini seperti saling membutuhkan satu sama lain ya dan seperti saat kalian bertemu ini ada yang terkejut sih dan setelah itu mungkin saling sapa dan sepertinya disini aku melihat ya dia seperti menawarkan sesuatu sama kamu gitu contoh mungkin menawarkan mau makan bareng gak atau mungkin mau pulang bareng gak gitu tapi beberapa ini ada yang menolak tawaran dia atau mungkin beberapa juga ada yang akhirnya menerima tawaran dia disini ada yang memberi tawaran ada yang menerima ya aku melihat ada yang bersemangat mungkin ketika kalian bertemu ya ada disini yang penuh dengan semangat atau dia disini yang bersemangat sekali saat ketemu sama kamu ya bisa energinya ini vice versa ya atau mungkin kamu yang bersemangat teman-teman disini aku melihat kalian kayak ngobrol dengan tulus sih tidak ada suatu tekanan yang semuanya kayak terlihat mengalir gitu aja baik-baik aja bener-bener kayak bercanda bahkan ada orang yang mesra ya aku lihat disini sampai kalian disini bener-bener lupa masalah kalian itu sebenarnya apa ya di kartu two of cups ada perasaan cinta yang tidak bisa tertahankan ketika kalian disini saling bertemu disini kamu dan dia saling bertatap-tatapan disini kayak kalian saling pelukan kalian berdua saling mencintai dan kalau aku rasa ya kamu energinya disini kamu kayak mengetahui gitu sih kalau dia emang sangat mencintai kamu kamu kayak tahu aja gitu kamu kan punya feeling ya kamu punya firasat kayaknya dia masih suka deh sama aku ya seperti yang aku jelaskan tadi mana I like you kamu kayak punya firasat kamu mengetahui bahwa dia sangat mencintai kamu ya di saat kamu ketemu sama dia nih kalian berdua disini akan saling merasakan betapa kalian saling mencintai satu sama lainnya ada energinya yang begitu ya beberapa di antara kalian ada yang seperti itu energinya oke jadi ini bacaannya gak semuanya cocok ya mungkin hanya beberapa aja namun kalau gak cocok sama kamu ya readingannya kali ini kamu bisa ambil dari sisi positifnya aja ya mungkin kalau dia datang atau kalian disini bertemu lagi ya dalam arti memang udah atas seizin semesta ya itu kan gak bisa dibuat-buat ya ya mungkin itu udah waktunya semesta untuk kalian disitu bertemu ya kan punya tujuan masing-masing ya punya maksud masing-masing kenapa semesta disini mengizinkan kalian untuk bertemu lagi mungkin untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai atau mungkin sekedar untuk ya bertemu lagi gitu ya say hello atau apa gitu atau mungkin ada yang memang tujuannya untuk kembali bersama atau untuk dipersatukan kembali untuk jodiak disini banyak banget yang water sign ya teman-teman ya ada juga disini yang earth sign fire sign ada juga sih yang air sign ya jadi kalau untuk water sign disini pisa scorpio lalu energi yang paling kuat disini ada taurus capricorn aquarius leo aries lalu gemini oke guys sekian dulu readingan kita kali ini semoga kemanapun kamu melangkah kamu dipertemukan dengan orang-orang baik hidupmu penuh dengan sukacita dan rezeki mau berlimpah kamu diandunggahi jiwa yang sehat tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai ketemu di episode selanjutnya bye